Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentulah sebagai orang percaya, kehidupan kita harus berdampak berbeda dengan orang-orang dunia ini. Cara hidup kita adalah cara hidup Kristus. Cara berkata-kata kita adalah cara berkata-kata seperti Kristus. Karena itu, tetaplah berdampak selama masih hidup. Karena itu, pohon dikenal daripada buahnya. Buah kita akan dilihat oleh orang-orang sekitar kita, bahwa kita adalah murid Kristus. Haleluya. Amin.